Halo ko friends, di video kali ini kita diberikan soal nih Yuk kita bahas bersama-sama Diagram lingkaran di bawah ini Menggambarkan hasil penjualan 4 kebutuhan pokok di sebuah kooperasi Seluruh kebutuhan pokok yang terjual ada 50 ton nih ko friends Nah dari diagram lingkaran ini Yang pertama pertanyaannya adalah gula yang terjual adalah berapa ton Kita lihat nih ko friends Nah pada gula disini persentasenya adalah 18% Nah untuk mencari banyak gula yang terjual Yaitu persentase gula kemudian per 100% 100% itu kita peroleh dari ketika ini penuh nih ko friends Itu 100% Nah kemudian dikalikan dengan total yang terjual Nah total yang terjual disini diketahui nih ko friends Yaitu 50 ton Nah kita masukkan nih ko friends Persentase gulanya 18% jadi 18% per 100% dikalikan dengan 50 ton Nah disini ada persen disini juga ada persen jadi dapat kita coret nih ko friends Kita sederhanakan Kemudian 100 dengan 50 dapat kita sederhanakan Sama-sama kita bagi dengan 50 ya ko friends 50 kita bagi 50 hasilnya adalah 1 Nah sedangkan 100 kita bagi dengan 50 hasilnya adalah 2 Nah jadi tersisa 18 per 2 hasilnya adalah 9 9 kali 1 ton yaitu 9 ton Nah jadi dapat kita simpulkan gula yang terjual adalah 9 ton nih ko friends Nah kemudian pertanyaan yang kedua Beras yang terjual adalah berapa ton? Nah kita lihat nih ko friends berasnya itu yang ini yaitu 32% Sarannya sama seperti tadi Jadi persentase beras per 100% dikalikan dengan total yang terjual Persentase berasnya adalah 32% Jadi 32% per 100% kemudian dikalikan dengan totalnya adalah 50 ton Nah disini persennya dapat kita sederhanakan 100 dan 50 juga dapat kita sederhanakan Sama-sama kita bagi 50 50 bagi 50 yaitu 1 dan 100 dibagi 50 yaitu 2 Tersisa 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16 Jadi 16 kali 1 ton adalah 16 ton Sehingga dapat kita simpulkan beras yang terjual adalah 16 ton Nah kemudian pertanyaan yang ketiga nih ko friends Yaitu minyak goreng yang terjual adalah Nah minyak goreng disini persentasenya 24% Nah kemudian untuk mencari banyak minyak yang terjual Yaitu persentase minyak per 100% Ingat 100% itu kita peroleh ketika diagram penuhnya itu sebesar 100% Seperti itu ya ko friends Kemudian dikalikan dengan total yang terjual Persentase minyaknya adalah 24% Kemudian per 100% kali total yang terjual 50 ton Persennya kita sederhanakan 100 dan 50 dapat kita sederhanakan sama-sama dibagi 50 50 bagi 50 yaitu 1 dan 100 dibagi 50 yaitu 2 Tersisa 24 dibagi 2 24 bagi 2 yaitu 12 12 kali 1 ton adalah 12 ton Jadi minyak goreng yang terjual adalah 12 ton Kemudian pertanyaan yang keempat Terigu yang terjual adalah Nah caranya sama seperti tadi Jadi banyak terigu yang terjual adalah Persentase terigu per 100% Dikalikan dengan total yang terjual Persentase terigunya disini diketahui pada gambar diagram Yaitu 26% Jadi 26% per 100% kali 50 ton Persen kita sederhanakan 100 dan 50 juga kita sederhanakan Sama-sama dibagi 50 50 bagi 50 yaitu 1 Dan 100 dibagi 50 yaitu 2 Nah tersisa 26 per 2 yaitu 13 Jadi 13 kali 1 ton yaitu 13 ton Sehingga terigu yang terjual adalah 13 ton Kemudian disini untuk yang E Niko Friends Pertanyaan selanjutnya Kebutuhan pokok yang paling banyak terjual adalah Nah kita lihat dari disini ada 9 Kemudian ada 16 Kemudian 12 Kemudian 13 Yang paling banyak adalah yang 16 Niko Friends Dimana yang 16 ton ini adalah beras Jadi dapat kita simpulkan kebutuhan pokok yang paling banyak terjual adalah Beras ya Niko Friends Selanjutnya pertanyaan yang terakhir Yaitu kebutuhan pokok yang paling sedikit terjual adalah Kita lihat Niko Friends Ada 9, ada 16, ada 12, ada 13 Yang paling sedikit adalah 9 Dimana 9 ini kita lihat apa Niko Friends Yaitu gula Jadi dapat kita simpulkan kebutuhan pokok yang paling sedikit terjual adalah Gula Niko Friends Nah jadi seperti ini Niko Friends Jawaban dari soal ini Gampang ya Ko Friends Tetap semangat belajar Sampai jumpa di soal selanjutnya Dadah 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 selamat menikmati